Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke 329 Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Sejenak pendoko itu dicekam oleh kediaman yang tegang Masing-masing berdiri kaku di tempatnya Perlahan-lahan pandan wangi berdiri dan melangkah menjauh Ketika ia melihat Sam Mokto berdiri membeku di tempatnya Dadanya berdesir Apalagi ketika tatapan matanya Menyentuh wajah kerti yang tegang Tiba-tiba pandan wangi berlari kepada orang tua itu Seperti anak-anak Ia menyembunyikan wajahnya di dada pamumongnya Betapapun ia bertahan Tetapi ia tidak dapat membendung air matanya Yang meleleh ke pipinya Di antara isatnya yang tersendat-sendat itu terdengar suaranya Pamat Apakah yang sebaiknya aku lakukan Kerti menarik nafas dalam-dalam Ia mengenal gadis itu sejak bertahun-tahun yang lalu Sejak gadis itu masih kanak-kanak Karena itu Pandan wangi sudah tidak ubahnya seperti anaknya sendiri Apalagi tugasnya kemudian Adalah menjadi pamumongnya Setiap gadis itu pergi berburu Pergi melihat-lihat bukit-bukit padas Dan goa-goa di lereng-lereng bukit menoreh Dan hampir kemanapun perginya Ia selalu menyertainya Gembala tua yang masih berjongkok Di samping tubuh si danti yang terbaring diam itu pun Kemudian berdiri Perlahan-lahan ia berkata Maafkan aku nger Bukan maksudku menyinggung perasaan anggir Pandan wangi tidak menyahut Sedang dada gembala tua itu diamuk oleh penyesalan atas keterlanjurannya Ia sadar bahwa kata-katanya memang terlampau tajam bagi seorang gadis Maksudku Ia mencoba untuk menenteramkan hati gadis itu Maksudku Tamuku ini akan segera menemui kearkopati Apabila keadaan memungkinkan Artinya Apabila kesehatannya sudah menjadi baik Dan anak muda ini memang akan berbicara tentang alas mentahuk Hanya itu Pandan wangi mengangkat wajahnya perlahan-lahan Tetapi ia masih menahan isaknya yang menyesakkan dada Persoalan yang gini membeli di hatinya Bukan sekedar persoalan tanah perdikan menoreh Tetapi yang sekarang menjadi tawanan ayahnya itu Adalah kakaknya sendiri Kakaknya yang baik sekali kepadanya Sejak kanak-kanak Dan bahkan setelah si Danti menyatakan dirinya berdiri berseberangan dengan ayahnya Si Danti telah membebaskannya dari bencana yang paling dasar Dalam hidupnya sebagai seorang gadis Kini semua orang memusuhinya Semua orang Memandang si Danti yang baik baginya itu Sebagai seorang pengkhianat Bahkan orang asing yang tidak dikenal pun telah ikut campur pula Dalam kerisauan itu Tiba-tiba ia berpaling Sambil menunjuk kepada anak muda yang bersenjata tombak pendek itu Ia bertanya kepada gembala tua itu Siapakah tamumu ini, Kiai? Gembala tua itu menjadi ragu-ragu sejenak Tetapi sebaiknya ia memang berterus terang supaya persoalannya Tidak semakin berlarut-larut Kalau orang-orang menoreh tidak mengenal anak muda itu Maka salah paham akan mungkin menjadi semakin meluas Karena itu Maka tanpa minta pertimbangan yang berkepentingan Orang tua itu menjawab Memang sebaiknya Anggir Pandanwangi mengetahui Siapakah anak muda itu Ia adalah kawan Ki Honggopati dan Ki Ti Bosongo Kalau Anggir ingin lebih mengenalnya lagi Anak muda itu adalah putra Ki Gedi Pemanahan Yang bernama Ratin Sutowicoyo Bergelar Mas Ngapi Loreng Basar Kiai Anak muda bertombak pendek itu memotong Tetapi namanya sudah terucapkan Dan bahkan orang tua itu berkata seterusnya Ia adalah putra angka dari Adipati di Bacang Yang kini bergelar sultan Setelah demak tidak mungkin bangkit lagi Dan Adipati-Adipati putra dan menantu yang lain Tidak ada yang dapat mewarisi tahta Jawaban itu benar-benar mengejutkan Seperti meledaknya guruh di atas pendopo itu Sejenak para pengawal tanah perdikan menoreh Seakan-akan membeku di tempatnya Dan bahkan pandan wangi Merasa seakan-akan darahnya berhenti mengalir Namun orang tua itu berkata selanjutnya Tetapi jangan hiraukan itu Meskipun ia adalah Ratin Sutowicoyo Yang bergelar Mas Ngapi Loreng Basar Tetapi ia tidak akan berbuat apa-apa Ia adalah seorang anak muda yang baik Ia dapat mengerti apa yang telah dan baru saja terjadi Orang tua itu berhenti sejenak Kemudian kepada pandan wangi ia berkata Anggir pandan wangi Hal ini jangan menambah kerisauan hatimu Kami semua tahu Apa yang telah mengguncangkan perasaanmu Mungkin sepatah dua patah kataku Memang terdorong agak jauh Tetapi pada dasarnya Kami mengetahui Bahwa kau tidak sekedar menghadapi lawan Seperti orang-orang lain Kau mempunyai persoalan pribadi yang rumit Seperti juga Kiarkopati Ia menghadapi lawan yang sekaligus anak dan adiknya Seperti kau menghadapi kakak dan pamanmu Tetapi kami bertekad untuk menyerahkan persoalan ini kepada kalian Kepada yang berhak di atas tanah perdikan ini Kiarkopati Karena itulah Maka kami berusaha untuk menangkap Anggir Sidanti Dan Anggir Argo Joyo hidup-hidup Ketika orang tua itu terdiam Maka suasana menjadi hening Namun di sana-sini Masih juga terdengar gemerisik para pengawal saling berpisik Mereka menatap wajah anak muda yang bersenjata Tombak pendek itu dengan tajamnya Seolah-olah Ingin mengenal setiap lekuk dan garis-garis Pandan wangi sendiri Masih juga berdiri di tempatnya Kejutan perasaannya serasa masih belum mengendap Ia sama sekali tidak menyangka Bahwa yang berdiri di hadapannya itu Adalah putra panglima wiratam tamadipacang Yang pernah didengar namanya Tetapi sejenak kemudian Justru pandan wangi berhasil menguasai dirinya Ia berhasil mengatur perasaannya Tidak saja sebagai seorang gadis Tetapi juga sebagai seorang putri kepala tanah perdikan menoreh Sehingga karena itu Dengan nada yang berbeda Ia kemudian berkata setelah air matanya kering Aku minta maaf Tuan Karena sambutanku yang mungkin tidak menyenangkan Tetapi hal ini terjadi Karena aku belum mengenal Tuan sama sekali Suto Wijoyo yang bergelar mas ngapai loreng pasar itu Menarik nafas dalam-dalam Sekilas dipandanginya wajah gembala tua yang masih termang-mangu Namun kemudian ia berkata Tidak ada yang bersalah apapun kali ini Karena itu jangan minta maaf Karena hal ini memang sudah aku sengaja Sebenarnya aku lebih senang tidak disebut namaku Sebelum pandan wangi menjawab Maka terdengar suara sammokto dalam Jika demikian Sebaiknya kami persilahkan anak mas masuk ke ruang dalam Meskipun ruangan itu masih terlalu kotor Namun akan lebih baik daripada anak mas berada di pendopo Terima kasih Aku akan tetap di sini Anak mas Kami mengharap Bahwa anak mas tidak menolak Suto Wijoyo tidak dapat berbuat lain daripada menerimanya Karena itu Maka ia pun kemudian dibawa oleh kerti Dan pandan wangi masuk melewati peringkitan langsung ke ruang dalam Marilah kiai Sammokto mempersilahkan gembala tua itu pula Silahkan lebih dahulu Aku akan menempatkan anggir si Dante Sammokto mengerutkan keningnya Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ia pun berkata Baiklah Marilah Kita usahakan tempat yang sebaik-baiknya Apakah tidak sebaiknya Justru kita tempatkan di salah satu dari ketiga bilik di dalam Berkata gembala tua itu Dengan demikian Maka kita telah menempatkannya di tempat yang baik Sesuai dengan keinginan anggir pandan wangi Namun kita masih memerlukan persetujuannya Sammokto berpikir sejenak Kemudian kepalanya pun teranggu-anggu Perlahan-lahan ia bergumam seperti kepada diri sendiri Agaknya pengawasannya pun akan menjadi lebih baik Jadi apakah hal ini dapat disetujui Aku setuju Tetapi baiklah Hal ini akan aku beritahukan kepada anggir pandan wangi lebih dahulu Sammokto pun kemudian masuk sejenak ke ruang tengah Untuk menemui pandan wangi yang sedang mempersilahkan Sutowi Joyo Duduk Terserahlah kepada paman Jawab pandan wangi Tetapi bagaimana pendapat anggir Pandan wangi mengangguk-anggukkan kepalanya Baiklah Aku sependapat Gembala tua itu dapat langsung mengawasinya Sambil duduk di ruang ini Sekali lagi pandan wangi mengangguk-anggukkan kepalanya Sejenak kemudian Maka si Danti yang masih belum sadar sepenuhnya itu Langsung dibawa masuk ke ruang dalam Setelah dibersihkan Maka ia pun ditempatkan di bilik sebelah kiri Bilik yang tidak begitu luas Tetapi agak lebih baik dari bilik yang telah ditinggalkannya di bagian belakang rumah itu Namun dengan demikian Kesempatan untuk lolos pun menjadi semakin sempit pula Dengan tertibsa Mekto mengatur pengawasan longkangan belakang Pengalaman yang baru saja terjadi merupakan pelajaran yang sangat berharga Bagi para pengawal Sehingga mereka pasti tidak akan lengah lagi Betapapun lelah menjekam tubuh masing-masing Tetapi mereka tidak mau bernasib seperti kedua kawannya Yang sama sekali tidak sempat melawan Ketika si Danti tiba-tiba saja telah menyerang mereka Ketika semuanya sudah dianggap cukup Barulah Sam Mekto dan Gembala tua itu Turut duduk pula di ruang tengah bersama Suto Wijoyo Namun selama ini Agaknya Suto Wijoyo sama sekali tidak membicarakan apapun tentang alas mentau Dengan segala kemungkinannya Agaknya ia hanya sekedar bercerita Kenapa ia berada di tanah perdikan ini Dan ceritanya itu Sama sekali tidak lengkap seperti apa yang sebenarnya terjadi Aku hanya sekedar ingin melihat tanah ini Katanya Dan lebih-lebih lagi Aku ingin mencari kawan-kawanku Yang menurut pendengaranku sudah lebih dahulu berada di sini Tidak seorang pun yang tidak mempercayainya Pandan Wangi, Kerti dan kemudian juga Sam Mekto Hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja Tetapi bagaimana dengan mentauk seperti yang dikatakan oleh Gembala tua ini Bertanya Sam Mekto kemudian Ah, itu bukan persoalan lagi Suto Wijoyo berhenti sejenak Aku hanya ingin berbicara sedikit dengan Ki Arkopati sendiri Apabila kesehatannya sudah memungkinkan Semuanya mengangguk-anggukkan kepala mereka Hal itu adalah wajar sekali Karena kepala tanah perdikan ini adalah Ki Arkopati Tetapi bagaimana kalau pembicaraan itu tidak memungkinkan Karena Ki Arkopati tidak segera dapat melayani anak mas Bertanya Sam Mekto Aku tidak terkesah-kesah Dan pembicaraan itu pun tidak begitu penting Sam Mekto mengangguk-anggukkan kepalanya pula Ternyata pembicaraan mengenai Ki Arkopati itu Telah memperingatkan pandan wangi kepada ayahnya yang sedang sakit Karena itu Maka katanya kemudian Tuhan kami persilahkan duduk bersama Paman Sam Mekto dan Paman Kerti Aku akan menunggu ayah yang masih terparing di biliknya Oh silahkan Jawab Suto Wijoyo Dan sejenak kemudian Pandan wangi pun telah memasuki bilik di ujung kanan yang dipergunakan oleh Ki Arkopati Sepeninggal Pandan wangi Maka Suto Wijoyo pun memanggil Hongkopati Dan Ipo Songo mendekat Perlahan-lahan ia bertanya Bagaimana dengan kalian Baik Kami tidak mengalami kesulitan apapun Suto Wijoyo menganggukkan kepalanya Kemudian katanya kepada Sam Mekto dan Kerti Kedua prajurit ini adalah orang-orang yang menjadi kepercayaanku Kedua orang tua itu mengangguk-anggukkan kepala mereka Kami sudah menduga Bahwa keduanya adalah prajurit-prajurit dari pacang Bukan dari pacang Suto Wijoyo memotong Sam Mekto dan Kerti mengerutkan kening mereka Sejenak mereka saling berpandangan Dan sejenak kemudian Mereka memandang wajah Suto Wijoyo Dengan sorot mata yang bertanya-tanya Meskipun tidak terucapkan Memang Mereka bukan prajurit-prajurit pacang Suto Wijoyo menegaskan Seakan-akan ia dapat membaca isi hati kedua orang-orang tua itu Jadi prajurit manakah keduanya? Suto Wijoyo menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian ia tersenyum Baiklah Sebut saja ia memang bekas prajurit pacang Dan sekarang tidak lagi Suto Wijoyo menggeleng Keduanya sedang melakukan tugas yang tidak kalah pentingnya Dengan tugas keprajuritan pacang Kedua orang-orang tua itu menjadi semakin bingung Namun mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka Tanpa mengerti maksud pembicaraan Suto Wijoyo Mungkin banyak hal-hal yang tidak jelas bagi kalian Suto Wijoyo itu berkata Memang mungkin harus demikian untuk saat ini Sam Mekto mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab Begitulah Sam Mekto masih mengangguk-angguk Dan kerti menggaruk-garuk keningnya pula Tetapi kenapa kita berbicara tentang hal-hal yang sulit Potong gembala tua itu Kenapa kita tidak berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan Katakanlah bahwa kita telah menyelesaikan sebagian besar dari tugas kita Bukankah begitu Sam Mekto dan kerti mengangguk-anggukkan kepalanya Nah seharusnya kita mulai membicarakan Kapan kita merayakan kemenangan ini Ah Jawab kerti Kita masih belum tahu Kapan kearkopati sembuh Oh ya Gembala itu mengangguk-angguk Nah Kalau begitu Kita berbicara tentang tanah ini Apakah kekalahan pasukan Sidanti di padukuan induk ini Sudah berarti kekuatan mereka patah sama sekali Tidak kiai Sam Mekto menggeleng Mungkin masih ada sisa-sisa pengikutnya Yang membuat kubu-kubu kecil Untuk mempertahankan diri karena mereka masih mempunyai pengharapan Atas mimpi mereka yang dibiuskan oleh Sidanti Dan kita mbak Kodi Atau justru karena putus asa Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian ia pun banyak bertanya tentang padukuan-padukuan kecil Yang mungkin dipergunakan oleh sisa-sisa pasukan Sidanti Sementara itu Kupito dan Kupolo duduk termenung di ruang ujung belakang gandokan Di dalam ruangan itu Tersimpan Ki Argo Joyo Yang duduk merenungi nasibnya Sekali-sekali Kupolo berdiri dan berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya Katanya kemudian Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling menjemukan Aku kira lebih baik tinggal di dalam ruangan itu Daripada berjaga-jaga di sini Hush Desis Kupito Apakah kau lebih baik ditahan daripada menjaga tahanan ini? Tentu Jawab Kupolo Kalau aku yang ditahan Maka aku pun dapat melakukan apapun di dalam ruangan itu Tetapi kita tidak Kita tidak dapat tidur betapapun ngantuknya Sedang Argo Joyo dapat saja tidur kapan saja ia kehendaki Tanpa menghiraukan kita Tetapi kita tidak dapat Kita harus menjaga jangan sampai ia lari Namun Ki Argo Joyo Tidak peduli Apakah kita akan melarikan diri kemanapun Tetapi ada dari segi lain Apa misalnya Kita dapat melihat udara di luar bilik itu Hanya sekedar melihat Tetapi kita terikat juga pada bilik itu Ah Jangan mengikau Apapun yang kau katakan Tetapi kau tidak akan mau bertukar keadaan dengan Ki Argo Joyo sekarang Kemudian mereka terdiam untuk sejenak Mereka juga mendengarkan hirup pikup yang terjadi di pendopo rumah itu Tetapi mereka tidak berani meninggalkan tugas mereka Mereka mengetahui Apa yang terjadi dari beberapa orang pengawal yang membantu mereka Menjaga Ki Argo Joyo di luar sudut-sudut bilik itu Tetapi mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa Mereka berdua tidak dapat meninggalkan tanggung jawab mereka Meskipun ada beberapa orang prajurit yang ikut dalam penjagaan itu Tetapi keduanya Tidak dapat mempercayakan penjagaan atas Argo Joyo itu Kepada pengawal yang kemampuannya Jauh ketinggalan dari Ki Argo Joyo Apalagi setelah mereka mendengar Bahwa si Danti telah berusaha untuk melarikan diri Anak itu memang keras kepala Desis Gupito Untunglah bahwa niat itu urung Karena di pendopo ada seorang anak muda yang bersenjata tombak pendek Ia tidak sabar lagi menunggu kita Hubolo tertawa Katanya Menunggu adalah pekerjaan yang paling menjemukan Keduanya pun mengangguk-anggukkan kepala mereka Seperti tugas yang kini sedang mereka lakukan Menunggu Entah sampai kapan Sementara itu Argo Joyo sendiri duduk termenung di dalam bilik yang pengap Tanpa sesadarnya ia telah melihat semua peristiwa yang telah terjadi atas dirinya Berurutan seperti gambar-gambar yang tersusun rapi Sejak ia meninggalkan menoreh menuju ke padi pokan tambak pedi Bukan Bukan hanya sejak keberangkatannya Tetapi justru jauh sebelum itu Sejak ia masih kanak-kanak Kanak-kanak yang manja Dengan seorang kakaknya yang tekun Kakang Argo Pati Adalah seorang kakak yang baik Anggapan itu tumbuh sejak ia menyadari Apa yang telah dilakukan oleh Aryo Tejo atasnya Terbayang kemudian Saat-saat terakhir ia berada di atas tanah ini Sebelum ia pergi menengok si danti Kakaknya masih tetap bersikap baik kepadanya Argo Joyo menarik nafas dalam-dalam Perlahan-lahan ia dapat melihat apa yang terjadi itu dengan hati yang tenang Memang kadang-kadang Harga dirinya masih melonjak mengatasi kesadarannya Yang mulai timbul Tetapi karena suasana ruangan yang sepi Kesendirian yang mencekam Maka perasaan segera dapat diendapkannya kembali lagi Sekali-sekali Argo Joyo itu bergesa Bahkan kemudian Ia dapat menemukan bintik-bintik terang di dalam hatinya Seperti seseorang yang terbangun dari tidurnya Dengan sebuah mimpi yang dasar Argo Joyo mengusap dadanya Apa yang telah terjadi atas dirinya ternyata adalah Noda-noda yang paling hitam bagi tanah perikan menoreh Baru sekarang ia bertanya Kenapa selama ini aku berada di pihak Sidanti Argo Joyo menarik nafas dalam-dalam Ia tidak dapat ingkar kepada dirinya sendiri Ia tidak dapat menyembunyikan diri dari pengakuan Bahwa ternyata ia telah didorong pamrih-pamrih pribadi Yang tidak terkendali Argo Joyo yang duduk itu menjadi semakin duduk Meskipun di dalam ruangan itu Tidak ada seorang pun selain dirinya sendiri Namun justru penglihatan dari dalam dirinya itu Telah membuatnya menyesal sampai ke dasar hatinya Penyesalan itulah Yang kemudian telah membuat dirinya pasrah Ia sama sekali sudah tidak mempunyai niat apapun lagi Ia akan menerima nasib apapun Yang akan ditentukan oleh kakaknya atas dirinya Perlahan-lahan Argo Joyo menengajakan wajahnya Kini seleret kecerahan membayang di matanya Ia telah berhasil menyingkirkan kegelisahannya Menghadapi masa-masa mendatang Sehingga dengan demikian Argo Joyo yang tidak mengenal Menyerah itu Kini sama sekali tidak berusaha untuk berbuat apapun juga Kali ini Ia telah pasrah Betapapun keras hatinya Namun penglihatannya yang bening atas semua peristiwa yang dialaminya Telah membuatnya luluh Berbeda sekali dengan si Danti Ia sama sekali tidak melihat kesalahan yang melekat pada dirinya Kesadarannya tentang dirinya Bahwa ia bukan anak Argo Pati Telah membuatnya menjadi tidak terkekang Meskipun ia telah gagal untuk melarikan dirinya Namun ia sama sekali tidak mau melihat kenyataan itu Ketika perlahan-lahan kekuatannya telah pulih kembali Maka ia pun mulai menilai ruangan yang melingkunginya Dirabah-rabahnya dinding yang membatasi ruangan itu Dari sudut ke sudut lain Dicobanya untuk melihat kelemahan-kelemahannya Yang mungkin dapat dipergunakannya untuk melepaskan diri Mati dirampok orang dalam perlawanan Adalah lebih baik daripada digantung dengan tangan terikat Katanya di dalam hati Dengan demikian maka bagi si Danti Melarikan diri adalah jalan yang paling baik untuk mati Meskipun demikian Ia masih mencoba membuat perhitungan Ia tidak mau mengalami nasib yang lebih jelek daripada digantung Kalau ia melarikan diri dan jatuh di tangan para prajurit kebanyakan Maka ia memang dapat mengalami nasib yang jelek Mungkin ia tidak akan mati terbunuh Tetapi justru menjadi pangewan-ewan Dengan demikian si Danti masih juga mempergunakan sedikit perhitungan dengan pikirannya yang sudah kisru Di ruang dalam Suto Wijoyo kini duduk dikawani oleh gembala tua itu Di samping Tipo Songo dan Hongkupati Sam Mekto dan Kerti telah minta diri untuk melakukan tugas-tugas mereka Dengan demikian Maka pembicaraan Suto Wijoyo kini telah berpisar pada kepentingannya sendiri Kita sudah terlalu lama meninggalkan ayah Kigeti Pemanahan di hutan mentauk itu Berkata Suto Wijoyo Hongkupati dan Tipo Songo mengangguk-anggukkan kepalanya Karena itu kita harus segera kembali Iya Jawab Hongkupati Mungkin Kigeti Pemanahan memang memerlukan anak emas Meskipun demikian Mumpung aku sudah berada di atas tanah perjikan ini Aku ingin berbicara dengan Ki Arkopati Kemudian kepada gembala tua itu Ia bertanya Apakah mungkin hari ini aku dapat berbicara dengan Kigeti Menoreh? Aku belum yakin Jawab orang tua itu Tetapi baiklah Aku akan mengusahakannya Terima kasih Berkata Suto Wijoyo Tetapi sebelum aku mengatakannya kepada Ki Arkopati Aku memang akan menemui Kiai sendiri Aku kira sudah sampai waktunya aku mengutarakannya sekarang Orang tua itu mengerutkan keningnya Ini tampaklah kesungguhan membayang di wajahnya Aku memang sudah menduga anak emas Bahwa pada suatu ketika Aku dan kedua anak-anakku itu Pasti akan terlibat dalam persoalan anak emas Apa beli buat Kiai? Aku memerlukannya Bukankah Angger telah mempunyai beberapa orang Sinopati yang mumpuni? Ayah Pemanahan Iya Dan selain itu Ada Angger sendiri Dan Pamanda Mandaroko Yang bijaksana itu Yak-Yai Tetapi aku memerlukan orang yang langsung cakep menangani prajurit di peperangan Peman Mandaroko Adalah orang yang mempunyai pandangan yang tajam sekali Tetapi apabila terjadi sesuatu dengan pacang Dalam kenyataan tempur Aku kira Peman Mandaroko Tidak akan dapat turun langsung ke Medan Aku juga tidak yakin Bahwa Ayah Anda Pemanahan Dapat melakukannya sendiri Dengan demikian Akulah yang harus jadi Banten Aku harus melakukan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh Kicuru Mertani Dan Kikedi Pemanahan itu Mereka tidak akan sampai hati melawan langsung berhadapan di Medan Perang Dengan para Sinopati pacang Tetapi aku harus menyingkirkan perasaan itu Suto Wijoyo terkejut mendengar jawaban itu Ia kemudian merasa bahwa ia telah terdorong kata sehingga agaknya telah menyinggung perasaan orang tua itu Namun anak muda yang cerdas itu kemudian tersenyum Katanya Maafkan Kiyai Aku sama sekali tidak bermaksud demikian Tetapi aku agaknya telah keliru Sehingga menimbulkan kesan seakan-akan aku berhasrat menempatkan Kiyai pada tempat yang sulit Yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain Suto Wijoyo berhenti sejenak Kemudian dilanjutkannya Tetapi baiklah Aku tidak mengatakannya dengan kalimat-kalimatku sendiri Supaya aku tidak keliru lagi Sebenarnya ayah lah yang berpesan kepada aku Kalau aku bertemu dengan seorang tua yang bersenjata cambuk Serta mempunyai kecakapan dalam hal obat-obatan Maka aku harus mengatakannya Bahwa ayah memerlukan Apakah hanya ada seorang Aku saja Yang menguasai ilmu obat-obatan Tidak hanya ilmu obat-obatan Kiyai Tetapi yang mempunyai kiri senjata cambuk Itu pun tidak hanya seorang Mungkin kalau aku ketemukan yang lain Aku pun akan mengatakannya demikian kepadanya Tetapi seluruh pacang pernah aku jelajahi Yang aku ketemukan adalah Kiyai seorang saja Gembala itu mengangguk-anggukkan Kepalanya kemudian ia bertanya Siapakah nama orang itu Apakah ayah handagi kedi pemanahan tidak menyebut namanya Iya Ayah memang menyebut namanya Nah Nah apakah nama itu namaku Siapakah nama Kiyai sebenarnya Gembala tua itu mengerutkan keringnya Tetapi ia pun kemudian tersenyum Hmm Desanya Anak mas memang seorang yang mapan berbicara Suto Wijoyo pun tersenyum pula Katanya kemudian Ayah memang menyebut nama itu Surotomo Danumurti Rokopati Dan masih ada dua nama lagi yang aku terlupa Orang tua itu mengangkat wajahnya Nama-nama yang menarik Suto Wijoyo memperhatikan kesan yang tersirat di wajah orang tua itu dengan seksama Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam Orang tua itu benar-benar seorang yang mampu menguasai perasaannya Sehingga sama sekali Tidak ada kesan apapun yang tersirat di wajah yang telah berkerut-merut itu Nah Bagaimana kah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menore Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sampai jumpa